Pada video pertama, kita sudah membahas tentang sejarah singkat teknologi termal surya, lalu bagaimana sebuah sistem termal surya bekerja. Pada video kedua, kita membahas tentang kolektor surya, dan pada video ketiga ini, pembahasan kita lanjutkan ke fluida termal. Jadi, pada video ketiga, dengan topik dua, pada mata kuliah energi terbarukan di jurusan TNL Torobin Sustantaril Kasumriau ini, kita akan membahas tentang fluida yang digunakan pada sistem termal surya. Ada enam jenis fluida termal, fluida termal ini juga disebut dengan heat transfer fluid atau HTF, yang dipakai dalam sistem surya termal. Yang pertama adalah fluida yang berbahan bakar minyak, yang kedua fluida berbahan dasar air, yang ketiga fluida garam cair, yang keempat udara, yang kelima refrigerant, yang keenam silikon. Setiap jenis fluida memiliki kelebihan dan kekurangan, oleh karena itu aplikasinya juga berbeda-beda tergantung dari sistem konversi energi panas matahari yang dipakai. Minyak air atau garam cair, itu biasanya digunakan pada sistem kolektor parabolik flu, atau palum parabola, dan sistem fresnel linear. Garam cair dan air, selain udara, itu dapat digunakan dalam sistem menara daya, atau solar tower. Refrigerant dan silikon, sebenarnya ini jarang dipakai dalam sistem pelan datar, dan jarang juga dipakai dalam sistem pengusatan atau konsentrator, tetapi ada beberapa perusahaan yang juga menggunakan refrigerant dan silikon sebagai fluida termal. Fluida yang berbasis minyak, itu terbagi dalam tiga kategori, yang pertama adalah hidrokarbon sintetis, yang kedua hidrokarbon parafin, yang ketiga minyak mineral, penyulingan awamati. Sedangkan fluida yang berbasis air, ada dua jenis, yang pertama adalah air murni, yang kedua adalah campuran air dan glikol, dengan ethylene atau propylene, propylene glikol, yang mana dia sangat bermanfaat untuk menghindari beku pada fluida. Sedangkan garam cair adalah garam nitrat atau garam ionik, dan ini hanya tersedia dalam sistem terpusat, yang mana dipakai dalam sistem terpusat, karena sistem terpusat ini mengusaharatkan suhu fluida yang tinggi, dan ini cocok menggunakan garam. Sedangkan udara adalah udara standar, sebagian besar terdiri dari nitrogen, ada juga oksigen, karena oksigen ini berguna untuk aplikasi khusus, seperti proses industri pemeringan atau pemanasan ruang gedung pada level yang rendah. Refrigeran tidak hanya digunakan pada solar thermal, tapi juga dipakai dalam lemari es, pada AC di rumah kita, pada heat pump atau pempa panas, dan tentu saja seperti topik kita pada hari ini juga dipakai pada sistem panas matahari. Silikon juga dipakai, tapi tidak umum, dan silikon ini bisa terdiri dari silikon sintetis atau silikon organik. Ada beberapa sifat dari fluida thermal, yang pertama adalah suhu maksimal. Yang dimaksud dengan suhu maksimal adalah suhu tertinggi sebelum fluida mulai rusak atau sebelum fluida mulai terdekomposisi. Dalam sebuah sistem thermal itu ada bagian yang paling panas, biasanya ini adalah pusat konsentrasi tempat pengusatan pada konsentrator, itu biasanya paling panas, atau yang paling panas juga ada pada ketel, jika sistem itu terdiri dari ketel. Sifat yang kedua adalah suhu beku, yaitu suhu yang paling dingin sebelum fluida berubah fase menjadi padat, dan dia tidak bisa dipompa lagi. Kebukuan fluida pada sistem thermal itu bisa menyebabkan kerusakan permanen pada komponen-komponen sistemnya, oleh karena itu ini harus dihindari. Ada sifat-sifat tambahan lain yang terkait dengan kebukuan, seperti penguayan fluida pada sambung-komponen ini juga penting untuk dipertimbangkan dalam desain solar thermal. Sifat yang ketiga dari fluida thermal adalah kerapatannya. Kerapatan adalah masa persatuan volume, dan kerapatan ini sangat tergantung pada suhu. Kerapatan bisa berubah drastis untuk beberapa cairan ketika dia memanas. Misalkan, oli atau minyak hidrokarbon, dia bisa mengalami penurunan kepadatan sekitar 30% kalau suhunya ditingkatkan 25 derajat celcius. Dari 25 derajat celcius menjadi 390 derajat celcius. Jadi ini sangat penting untuk dipertimbangkan. Sifat yang keempat adalah tekanan uap. Adalah tekanan yang diperlukan untuk mencegah fluida berubah keadaan dari fluida menjadi gas. Pada tegangan tinggi, temperatur pada fluida berubah fasa dari cair menjadi gas atau menjadi uap. Kemungkinan ini juga tinggi. Sedangkan sifat yang kelima, Dari fluida termal ini adalah kalor jenis atau spesifik heat atau panas spesifik. Kalor jenis ini diukur dalam satuan energi Joule per masa dalam satuan kilogram dikali dengan suhu dalam satuan Kelvin. Kalor jenis ini adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu fluida untuk setiap satuan masanya. Misalkan, kalau fluida memiliki kalor jenis 2300 kilojoule per kilogram Kelvin, berarti fluida itu membutuhkan suplai energi sebesar 2300 kilojoule untuk menaikkan suhu 1 kilogram fluida itu sebesar 1 derajat Kelvin. Parameter ini juga penting untuk menghitung keseimbangan energi dan masa dari fluida itu sendiri. Sifat berikutnya dari fluida itu adalah entalphi. Entalphi diukur dalam satuan energi atau Joule per masanya dalam kilogram. Entalphi adalah energi yang terkandung dalam fluida dalam kondisi tertentu, seperti kondisi terlusuk tertentu. Sifat yang terakhir dari fluida termal ini adalah fiskositas. Fiskositas adalah ketahanan fluida terhadap tekanan. Jadi ini adalah ukuran berapa banyak gaya pemempaan yang diperlukan untuk memindahkan fluida dalam lingkungan terbatas. Jadi ini fiskositas ini penting untuk sistem termal yang memakai pompa. Fiskositas ini bisa berubah, seksifikan, kalau suhunya berubah dan ini berlaku untuk beberapa jenis fluida. Fiskositas yang lebih rendah itu biasanya lebih disukai. Kenapa? Karena dengan fiskositas yang lebih rendah berarti kita tidak butuh pompa yang besar. Dengan demikian biaya investasi pompanya juga lebih kecil. Setiap fluida memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Sebagai contoh yang pertama, garam cair. Garam cair kekurangannya adalah dia menimbulkan korosi, menimbulkan karat. Oleh karena itu, selain itu dia juga harus dijaga di atas suhu luku, dalam pipa yang mengalir ke dan dari kolektor, atau harus dihalirkan kembali dari komponen sistem ke dalam tanki penampung, yang mana tanki itu dirancang untuk menangani pemadatan dalam. Jadi, garam jangan sampai beku. Sementara garam itu gampang beku. Tetapi, sebenarnya sudah ada teknologi untuk menjaga supaya garam itu tidak beku pada suhu kamar. Garam yang seperti itu diperkirakan harganya pun rendah dan stabilitas termalnya pun tinggi. Karena dia tidak mudah terbakar. Karena dia tidak mudah terbakar, maka dia disukai untuk aplikasi suhu tinggi. Di mana kalau menggunakan minyak, mungkin mudah terbakar. Nah, itu garam cair. Bagaimana kalau fluida yang berbahan dasar air? Fluida yang berbahan dasar air, misalkan larutan glikol, itu kualitasnya akan menurun seiring waktu. Oleh karena itu, glikol ini biasanya diganti setiap 3-5 tahun. Dengan demikian, ada butuh biaya perawatan yang cukup signifikan dan perawatan yang cukup sering. Kalau suhu fluida glikol ini sangat tinggi, seperti suhu stagnasi, kita sudah membahas tadi. TP start. Dalam sistem yang berada pada kapasitasnya, dan beban tidak menggunakan panas pada musim panas, jadi panasnya itu dipakai, tidak digunakan oleh depan, maka suhu fluida, maka fluida glikol ini justru akan mengalami degradasi yang cepat. Kalau dia mengalami degradasi yang cepat, berarti masa pakainya juga lebih pendek. Air murni, alternatif dari selain glikol tadi, sayangnya dia bisa membuku pada musim dingin. Tetapi di tempat yang tidak ada musim dingin seperti di Indonesia, air murni itu adalah pilihan yang bagus. Biayaan juga rendah, karena sebenarnya dia hanyalah air biasa. Bagaimana dengan minyak? Minyak adalah fluida yang bagus untuk sistem konsentrator. Mengapa? Karena titik didinya tinggi. Dia baru mendidih di atas 300 gradat celcius. Berbeda dengan air yang sudah mendidih pada suhu 100 derajat celcius. Dengan biaya yang relatif yang lebih rendah, titik bukunya juga rendah, dan kapasitas termalnya yang tinggi dibandingkan dengan air atau dibandingkan dengan udara, maka minyak itu sering menjadi pilihan yang baik pada banyak sistem konsentrator, dan minyak juga banyak digunakan pada sistem termal di seluruh dunia. Yang berikutnya adalah refrigerant. Refrigerant fluorofluorocarbon atau CFC, misalkan freon yang dipakai pada AC, yang dipakai pada kulkas, itu sebenarnya sudah digunakan di beberapa sistem seluruh termal. Tapi sayangnya CFC ini sudah dihapuskan, karena efeknya sangat buruk pada lapisan ozon bumi kita. Tetapi dia sebenarnya punya kelebihan. Kelebihannya adalah titik didinya rendah. Oleh karena itu, dia memungkinkan dipakai pada perubahan fasa fluida serta kapasitas yang mana kapasitas panasnya tinggi. Untungnya refrigerant CFC ini bisa diganti. Caranya adalah dengan memodifikasi sistemnya, dengan menggantinya dengan metil alkohol, atau dengan amunia, dan lain-lain. Cuman ini masih dalam tahap riset. Sedangkan silikon, silikon juga masih jarang dipakai dalam sistem aplikasi tenaga surya. Mengapa? Karena silikon membutuhkan lebih banyak energi untuk dipumpa. Silikon ini kan agak kental, fiskositasnya tinggi. Oleh karena itu, selain itu dia sulit dipumpa. Dan kemudian dia juga gampang bocor. Kalau misalkan ada lubang yang kecil saja pada sistem panas matahari. Tetapi sebenarnya silikon menarik. Kenapa? Karena dia tidak korosif. Dia tidak menimbulkan karat. Seperti garam. Dan masa pakainya lama. Dibandingkan dengan minyak yang hanya 3-5 tahun. Nah, sekarang kita akan lihat kolektor apa menggunakan fulida apa. Kolektor pelan datar yang dipakai untuk sistem pemanas air rumah tangga dan pemanas uangan Biasanya menggunakan fulida berbasis air. Baik air muni maupun gelikol yang tidak berkul. Kemudian kolektor parabolik seru atau kolektor palung parabola Biasanya menggunakan fulida yang berbasis minyak. Tapi juga kolektor jenis ini juga bisa menggunakan air atau menggunakan garam cair. Ketika kolektor palung parabola menggunakan air Maka dia akan menghasilkan uap Uap itu akan dihasilkan secara langsung Dan uap itu bisa dipakai di dalam turbin Atau di dalam sistem aplikasi uap lainnya Minyak bisa juga dipakai Dan dia mencapai suhu yang lebih tinggi Sebelum mendidih Di atas 300 data celcius Oleh karena itu minyak ketika dipakai pada kolektor palung parabola Efisiensi kolektornya biasanya juga lebih tinggi Sistem menara daya Sistem menara daya Atau apa namanya Solar tower Solar tower itu saya jelaskan sedikit Ada sebuah tower atau tiang yang sangat tinggi Di atas tiang itu kita letakkan sebuah tanki yang besar Tanki itu dicat hitam Dan di dalam tanki itu letakkan fluida Fluida itu dipanaskan dan air panasnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan Nah sistem menara daya atau menara listrik Itu sering menggunakan garam cair Mengapa? Karena garam cair tidak perlu dipompa melalui rangkaian tabung yang panjang Supaya dia bisa melewati setiap kolektor Fluida Fluida itu hanya berada pada tanki kettle di pusat Dimana tanki kettle itu berada di atas tower Dan semua cermin itu mengarah ke sana Pantulan cahaya diarahkan ke sana Pada saat matahari terbenam Atau ketika tidak ada panas lagi Maka garam cair ini akan mendukung di dalam tanki tadi Tetapi pada saat matahari kembali terbit Garam itu akan kembali melelek Oleh karena itu Penggunaan garam pada sistem menara daya itu Mengurangi kompleksitas Terkait dengan pemadatan fluida Udara Kadang-kadang dipakai juga Tetapi Hanya digunakan pada kolektor pelat datar Walaupun juga bisa digunakan di menara listrik Tetapi kalau untuk mengeringkan makanan Sistem torosolat terma untuk mengeringkan makanan Udara adalah pilihan terbaik Juga untuk mengeringkan testil atau pemanas ruangan Oke sekarang kita lanjut kepada sistem surya thermal Pertama kita akan membahas tentang pemanas air tenaga surya Aplikasi kolektor panas matahari Itu bisa menyediakan panas Sistem pemanas air tenaga surya ini Sebenarnya bukan teknologi baru Ini sudah dimulai pada abad ke-18 Tetapi generasi modernnya Sudah mulai berkembang pada tahun 50-an Ini adalah sebuah Iklan ya Iklan Pemanas air tenaga surya Pada tahun 1892 Ini juga iklan yang diterbitkan pada tahun 1909 Mereka menyebutnya, menamakannya Day-Night Solar Heatile Corporation Mereka beriklan Ini juga pada tahun 1909 Bagaimana sebuah sistem pemanas energi surya terletakkan di atap sebuah rumah Kemudian dia melalui instalasi tertentu Memanaskan air Dibetakkan di sebuah tabung penyimpanan Sehingga bisa dipakai untuk mandi Nah, sistem turian thermal ini ada beberapa jenis Ada yang jenis pasif Atau termosyphon Ada yang jenis aktif Ini adalah jenis pasif Nah, pada jenis pasif ini Diperlukan tanki penyimpanan Ini dia Untuk menyimpan air panas yang dihasilkan oleh kolektor Jadi, ini adalah kolektornya Cahaya matahari mengenai kolektor ini Jadi, ada bagian bawah Ada bagian atas Lalu, ketika cahaya matahari mengenai ini Kolektor yang di belakang ini Akan dipanaskan Lalu, air Apa? Air yang panas Ini akan dibawa ke sini Sementara air yang dingin Dari bagian bawah tanki ini Akan dikirim ke bawah Dipanaskan Ketika dia panas Dia dibawa ke atas lagi Nah, ini Sistem ini bekerja secara otomatis Tidak ada pompa di sini Jadi, naik turunnya air ini Terjadi secara otomatis Ini adalah beberapa jenis Sistem termosyphon Ada sistem pemanas air Yang close couple Ada yang Ya, tetapi intinya adalah bahwa Kita Memerlukan sistem yang berbeda Untuk Kapasitas yang berbeda Seperti yang ini Kapasitasnya adalah 640 liter Jadi, cocok untuk 5-8 orang Yang di bawah ini 600 liter bisa 8 Untuk 8-10 orang Ini cocok untuk Bisnis kecil Ini 180 liter Cocok untuk 1-2 orang Atau yang seperti ini 305 liter Bisa untuk 3-5 orang Yang menggunakan air panasnya Baik, tadi kita Bicara tentang sistem Pemanah surya yang Pasif atau termosyphon Yang ini adalah Sistem yang aktif Sistem aktif ini Salah satu Perbedaan utamanya adalah Dia menggunakan pompa Jadi, komponennya adalah Pertama adalah Kolektor Di sini Yang kedua Dia memiliki Penyimpan panas Ya, thank you Terus ada pompa Nah, di sini ada pompa Ada pompa kolektor Ada pompa beban Pompa kolektor ini adalah Pompa yang untuk Mensirkulasikan air Dari kolektor Ke penyimpan Sementara pompa beban ini adalah Untuk mensirkulasikan air Antara penyimpan dengan Apa? Dengan beban Atau Misalkan kita memiliki Sesam panas lain Lalu ada sesam kontrol Tentu saja Untuk mengatur Aliran air di sini Jika Apa? Jika di sini Sudah banyak air panas Di pada storage-nya Sudah banyak air panas Maka pompa kolektor ini Akan bergerak lebih lambat Supaya tidak Penuh air panasnya Sebaliknya Jika beban Memerlukan air yang banyak Maka Sistem kontrol di sini Juga Pompa di sini Juga di kontrol Supaya Bergerak lebih cepat Dia juga bisa Memiliki sistem Pemanas tambahan Atau Axillary Heat Supply Jadi begini Apa guna Sistem pemanas tambahan Andaikan Matahari tidak cukup Untuk memanaskan Air di sini Maka ada Sistem pemanas lain Biasanya menggunakan Beban resistif Bisa menggunakan Listrik Sehingga Kapasitas air panas Yang ada dalam storage ini Bisa dijaga Dan dia juga Mungkin memiliki Penukar panas Atau Heat Exchanger Nah ini adalah Penukar panasnya Jadi Penukar panas itu Pertama Dia terdiri dari dua Bagian Bagian atas Dan bagian bawah Di bagian atas Dari kiri ini Masuk air panas Ya Masuk air panas Maka Keluar di sini Adalah air dingin Sementara bagian bawah Air Apa Sorry Ketika ini Air panas ini masuk Maka panas itu Akan dialirkan Ke bawah Ke bagian bawah Sehingga bagian bawah Itu pun Apa Air yang dipanaskan Jadi Apa namanya Ini Penukar panas Antara bagian atas Dan di antara Bagian atas Dan bagian bawah ini Ada Dinding pemisah Nah ini adalah Diagram Sistem pemanas air surya aktif Dengan Dilengkapi dengan Penukar panas Di sini ada kolektor Kemudian ada pompa Pompa kolektor Pompa Pompa Storage Lalu ada penukar panas Di tengah-tengah Nah sistem surya Pemanas air aktif ini Aplikasinya misalkan pada Pemanas air pada kolam renang Pemanas air di rumah Pemanas air pada Prost industri Atau pada pemangkit listrik Menggunakan air panas Ini adalah Salah satu contoh Pemangkit listrik Surya thermal Dan ini adalah Sistem Luz namanya Di California Amerika Serikat Jadi pada saat Ini diagramnya sebelah kanan ini Pada saat Matahari Cahaya matahari Mengenai kolektor-kolektor Yang berjajar ini Kemudian cahaya Sintar matahari itu Dipantulkan Ke Apa namanya Ke Kolektor-kolektor Kenapa dia dipantulkan Karena dia difokuskan Maka akan terjadi Penghasilan Menghasilkan air panas Dengan temperatur Mencapai 400 derajat 400 derajat celcius Kemudian Kita juga bisa Membantunya Dengan Steam Steam adalah Uap Yang dipanaskan Menggunakan gas alam Dan ini berfungsi sebagai Membantu untuk Heat exchanger Nah Uap itu kemudian Digunakan untuk Menggerakkan Turbin Pada generator listrik Turbin itu Kemudian Menghasilkan listrik Dan listriknya Dipakai untuk Ya dipakai Untuk Berbagai masalah keperluan Dia menggunakan Parabolic through Bisa dilihat disini Ini adalah Parabolanya Reflektor Di tengah-tengah sini Ada pipa Dan di dalam pipa ini Ditatakan fluidanya Sehingga Fluidanya disini Panas sekali Dan air panas inilah Kemudian yang digunakan Untuk menghasilkan Uap Uap digunakan Untuk menggerakkan Turbin Turbin menggerakkan Generator Generator menghasilkan listrik Ini adalah Memakai listrik Surya Thermal Kapasitas besar Namanya adalah Owarzazate Solar Power Station Atau Nur Power Station Dan lokasinya Di Maroko Nur ini bahasa Arab Orang Maroko Berbahasa Arab Nur ini artinya Cahaya Sistem Nur Power Station Di Maroko ini Terdiri Dari 3 Grup 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 Pertama Dan kedua Mereka beri nama Nur 1 Dan Nur 2 Menggunakan Parabolic through Atau palung parabola Seperti ini Gambar 1 Dan gambar atas ini Air yang dipakai Fluidanya dipakai disini Adalah air Nur 1 Kapasitas pemangkat listriknya Dari 160 MW Nur 2 200 MW Jadi Nur 1 Itu saja Lebih besar Daripada Pemangkat listrik Tenaga air Atau PLTA Kota Panjang Yang melistriki Kota Pekanbaru PLTA Kota Panjang Itu kapasitas Maksimalnya Itu 114 MW Ini Nur 1 Saja Nur 160 MW Nur 2 200 MW Nur 1 Ini Selain menghasilkan listrik Pada siang hari Dia juga Menyimpan panas Jadi panas Yang dihasilkan ini Juga dialirkan Ke sebuah Tengki Berisi garam cair Sehingga Garam cair itu Menjadi panas Dan ketika Dia panas Pada siang hari Panasnya bertahan Sampai malam Karena garam Adalah penyimpan Panas yang baik Pada malam hari Tengki yang berisi Garam air panas itu Digunakan Untuk menghasilkan listrik Pada malam hari Nur 1 Dan 2 Ini Mulai berperasih Pada tahun 2016 Baru ya Baru 4 tahun yang lalu Milai berperasih Dan sekarang Masih berperasih Sistem yang ketiga Adalah Nur 3 Ini teknologinya Berbeda Nur 3 ini Kapasitanya 150 MW Dia menggunakan Solar Tower Jadi seperti Tira disini Ada tower Ada tiang Atau tiang Yang tinggi Di atas ini Ada tenggi Yang berwarna hitam Lalu di sekelilingnya Ada cermin Cerminnya ini Tidak disukur Kalau tidak salah Ini cermin datar Nah ketika matahari Mengenai cermin ini Maka cermin ini Memantulkan cahaya Ke Tengki yang besar ini Sehingga air Yang ada di dalam Tengki ini Menjadi Sangat panas Ketinggian tank itu 250 meter Airnya sangat panas Dan air panas ini Dibam jadi uap Uap itu kemudian Memutar Karena uap itu Bertekanan Tekanan uap Dibunakan untuk Mutar turbin Turbin memutar Generator Generator memasukkan listrik Dengan kapasitas 160 MW Lalu Kita lanjutkan Ini adalah Kolam surya Kolam surya Atau solar pond Sekarang ada Sekitar 60 kolam surya Lebih dari 60 kolam surya Di seluruh dunia Kolam surya ini Sebenarnya adalah Kolam air garam Jadi Diatur sedemikian rupa Semakin dalam Kolam ini Semakin tinggi Kandungan garamnya Nah pada saat Cahaya matahari Mengenai kolam ini Maka Panas itu Akan disimpan Selama 24 jam Pada musim panas Di negara-negara Yang ada musim panasnya Itu bisa Menghasilkan Panas Lebih tinggi Dari 80 derajat Celcius Pada musim dingin Bahkan pada musim dingin Bisa menghasilkan 30 derajat Celcius Nah Karena Level garamnya Tidak sama Antara permukaan Atas dan bawah Berarti akan ada Perbedaan temperatur Di bagian atas Dan di bagian bawah Perbedaan temperatur Inilah yang digunakan Yang digunakan Untuk menghasilkan Useful heat Atau panas yang berguna Karena disini Akan ada air Yang agak panas Ada air Yang agak Tinggi Lalu akan Menghasilkan uap Menghasilkan turbin Seperti biasa Menghasilkan uap Mengutar turbin Dan menghasilkan listrik Ini adalah Dua Instalasi Kolam sedia Yang sebelah kiri ini Di India Kalau tidak salah Yang di India ini Adalah yang paling besar Di dunia sekarang Yang masih operasi Dan yang kanan ini Adalah di Amerika Serikat